Raja Silat Jelit 45 Berkunjung ke Kiem Tinpei Kedua buah perahu itu dengan cepat berdempetan menjadi satu Baru saja orang-orang yang berada di atas perahu ronda Tersebut hendak meloncat naik ke atas perahu itu Guna mengadakan pemeriksaan Mendadak dari dalam ruangan terdengar suara tertawa dingin Yang amat menyeramkan berkumandang keluar memecahkan keheningan Dua sosok bayangan hitam dengan kecepatan laksana kilat meluncur ke arah perahu peronda itu Di mana angin pukulannya menyambar lewat dua orang peronda kena dihantam sehingga rubuh binasa di atas geladak Salah seorang di antara mereka sewaktu melihat keadaan tidak menguntungkan Dengan cepat berteriak keras lalu terjunkan dirinya ke dalam air Kedua orang siangcu dari sinbengkau yang tidak mengerti akan ilmu di dalam air dengan gemasnya lantas berteriak Wah ah, kena lolos satu orang Justru kita harus berbuat demikian Kalau tidak, bagaimana rencana semula bisa terlaksana sambung salah seorang siangcu sambil tertawa Melihat semua peristiwa itu, diam-diam Lim TOU tertawa dingin tiada hentinya HMM Mereka bersenang-senang mengira rencananya pasti akan berhasil Siapa sangka di belakang mereka sudah ada orang yang mengintai Aku ingin melihat bagaimanakah Caranya mereka di dalam melaksanakan siasat jahatnya itu, pikirnya dalam hati Sembari berpikir, diam-diam Lim TOU menerjunkan pula dirinya ke dalam air Kepandainya di dalam air boleh dikata sangat sempurna sekali, hanya di dalam sekejap saja tubuhnya sudah meluncur sejauh beberapa kaki dan telah berhasil menangkap bayangan dari orang yang sedang berenang di hadapannya Untuk sementara waktu Lim TOU sama sekali tidak mengambil sesuatu tindakan apapun terhadap orang tersebut, ia membuntuti terus orang itu menuju ke pantai emas Sebenarnya sepasang metode dari Lim TOU sudah dilatih hingga bisa melihat di tempat kegelapan seperti di siang hari saja Walaupun di dalam air sangat gelap suasananya dia tetap bisa memandang seluruh keadaan di situ Saat ini dia tak ada maksud untuk menangkap orang itu sebaliknya dengan kencang membuntuti dirinya terus sehingga tak sampai lolos dari pengawasan Di samping itu setiap saat pun dia harus mengawasi perahu-perahu yang hilir mudik dengan ramainya di atas permukaan air Kepandayan menyelam dari orang itu sangat jelek sekali, bukan saja berkali-kali harus munculkan dirinya untuk berganti Napas gerakan pun sangat lambat sehingga perahu cepat yang ditumpangi beberapa orang siang cu dari perkumpulan sin bengkau berhasil jauh melampaui di depannya Melihat kejadian itu, Lim TOU merasa sangat cemas, mendadak ia meluncur ke depan dan mencengkeram tangan orang itu untuk kemudian ditarik ke depan Peristiwa yang terjadi di luar dugaan ini segera membuat orang itu merasa sangat terperanjat, sedikit kurang hati-hati, air sungai mengalir masuk ke dalam mulutnya Lim TOU sama sekali tidak menggubris akan hal-hal yang tiada berarti itu, tubuhnya dengan cepat menyusup keluar dari permukaan air kemudian mendekati tubuh orang itu Agaknya manusia tersebut hatinya benar-benar merasa sangat terperanjat, saking takutnya sehingga tenaga untuk merontap pun sama sekali tak ada Begitu munculkan diri di permukaan air, Lim TOU menemukan bila orang-orang yang berada di atas perahu sudah tidak kelihatan jelas lagi Dengan cepat ia membentak keras Aku beritahukan kepadamu, kawan-kawanmu itu terluka oleh orang-orang yang dikirim oleh perkumpulan Sin Bengkau Mereka hendak melakukan suatu tindakan dengan wajah berkerudung Cepat kembali ke markas dan beritahu kepada Elo Ociang Janganlah dia orang sampai terkena siasat yang sengaja diatur oleh orang-orang Sin Bengkau Orang itu rada tertegun, sesaat kemudian baru kedengaran ia berseru dengan nada terputus-putus Kau titik kau Sudah tentu aku bukan anak buah perkumpulan Sin Bengkau, jawab Lim TOU serius Bahkan beberapa orang anak buah perkumpulan Sin Bengkau itu akan ku tangkap semua kenudian membawanya menghadap Elo Ociang Cuma saja sampai waktunya kau harus mengajukan dirimu untuk bertindak sebagai saksi Sewaktu melihat tangannya dicengkram oleh Lim TOU dan melihat pula ilmu dalam air dari pemuda tersebut sangat lihai Sehingga walaupun harus membawa seorang tanpa membuang banyak tenaga gerakannya masih cepat Dalam hati orang itu benar-benar sangat kagum Dengan termangu-mangu ia memandangi Ia memandangi wajah Lim TOU Walaupun dalam hati mengerti jika Lim TOU tiada maksud jahat terhadap dirinya Tak urung tanyanya juga Lalu siapakah kau? Kau tidak usah bertanya terlalu banyak lagi sampai waktunya kau akan tahu sendiri Ilmu berenangmu pun sebetulnya tidak jelek Cepat pulang untuk beri laporan Sambil berkata ia lepaskan cengkramannya Terima kasih atas pemberitahuanmu Aku pasti akan melaporkan hal ini kepada Ong Yasahut Orang itu terharu Lim TOU tersenyum Sedikit pundaknya bergerak tahu-tahu tubuhnya sudah lenyap di balik permukaan air Dengan gerakan yang cepat ia lantas menyusul perahu yang ditumpangi beberapa orang Siangcu dari Sinbengkau itu kemudian menangkap ujung perahu tersebut dan ikut mendarat ke tepi pantai Siangcu-siangcu dari Sinbengkau tersebut tidak berani membuang banyak waktu lagi Dengan tergopoh-gopoh mereka berlari naik ke darat dan menuju ke arah depan Mendadak, tampaklah dua sosok bayangan manusia berkelebat datang dengan amat gesit Siapa bentaknya keras? Peronda dari tengah samudera Ada urusan penting hendak melapor pada Ong Yasahut salah seorang anggota Sinbengkau yang ada di dalam perahu Sereet Dengan diiringi cahaya gemerlapan dua titik senjata rahasia segera menyambar ke arah depan dengan gencarnya Orang yang berada di tepi pantai itu agaknya merupakan anak murid Kiem Tin Pei yang belum lama diterima sebagai Anggota, kepandaian silatnya tidak tinggi, pengalaman di dalam dunia Kango pun sangat cetek Sudah tentu menghadapi serangan bokongan yang datangnya secara mendadak itu merasa sulit untuk menghindarkan diri Di tengah suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati, mereka rubuh di atas tanah tak berkutik lagi Dari atas perahu segera bermunculan tiga sosok bayangan manusia meloncat ke tepi pantai Terdengar orang yang masih berada di dalam perahu itu berseru setengah berbisik Cepat pergi, cepat kembali, jangan serakah terhadap pahala Ketiga orang yang berada di tepi pantai itu tidak menyahut Setelah berunding sejenak masing-masing dengan memencar ke arah tiga penjuru berangkat jauh memasuki pantai Sah Kiem Dan Lim Teo karena takut orang-orang itu telah pergi jauh, tubuhnya segera meloncat naik ke atas perahu Melihat orang itu masih berdiri di atas geladak tanpa mengeluarkan sedikit suara pun ia lantas melancarkan serangan menotok jalan darahnya sehingga rubuh tak berkutik lagi di atas perahu Melihat orang itu sudah rubuh, Lim Teo pun buru-buru melayang kembali ke tepi pantai Ketika itu ketiga orang anggota perkumpulan Sin Bengkau sudah berlari masuk ke dalam sebuah hutan yang amat lebat di sisi pantai Lim Teo pun tidak berpikir panjang lagi, tubuhnya langsung menubruk masuk ke dalam hutan tersebut Beberapa saat kemudian ia mulai merasa hutan itu semakin dilalui semakin lebat, hatinya jadi ragu-ragu mungkinkah dirinya telah salah jalan? Selagi hatinya merasa ragu-ragu itulah mendadak dari tempat dihadapannya berkumandang datang suara bentrokan senjata tajam yang sangat ramai sekali Lim Teo segera meloncat naik ke atas pohon dan bergerak maju lebih ke depan, mendadak dari atas dahan pohon terlihat olehnya Empat orang sedang bertempur dengan serunya, sedang seorang Sin Bengkau Siang Chu berdiri di sisi menonton jalannya pertempuran tersebut Kedua orang anak murid dari partai Kiem Tin Pei itu jelas bukanlah tandingan dari kedua orang anggota perkumpulan Shou Bengkau Melihat semakin diserang dirinya semakin terdesak di bawah angin mereka jadi heki dan akhirnya menyerang dengan kalap dan mengadu jiwa Mendadak salah satu di antara mereka meloncat keluar dari kalangan pertempuran sambil berteriak keras Kalian berdua bukanlah tandinganku, lebih baik suruh Halo Ochi yang keluar saja untuk membereskan hutang-hutang lama kita Sembari berkata sepasang kakinya melancarkan tendangan berantai membuat tubuh anak murid partai Kiem Tin Pei itu menjelat sangat jauh dan jatuh tertelungkup ke atas tanah Aku dengar Halo Ochi yang ada maksud untuk menggabungkan diri dengan perkumpulan Sin Bengkau, apa benar berita ini sambungnya kembali? HMM kalau benar begitu aku semakin tidak boleh melepaskan dirinya lagi Lim Teo yang mendengar perkataan tersebut dalam hati merasa gusar, pikirnya HMM Suatu siasat mengadu domba yang sangat bagus sekali, bila mana bukannya secara tidak sengaja aku mendengar siasat jahat ini Dengan sifat Halo Ochi yang yang barangasannya pasti akan terjebak oleh siasat mereka Tak terasa lagi pemuda itu tertawa dingin, tiada hentinya, selagi tubuhnya siap-siap hendak turun dari atas pohon guna menguasai ketiga orang-orang perkumpulan Sin Bengkau itu Mendadak telinga Lim Teo yang tajam dapat menangkap suara langkah manusia yang sangat ramai bergerak mendatang Agaknya Xiang Chu yang berdiri di samping kalangan pun berhasil menangkap suara tersebut, mendadak terdengar ia berseru keras Angin kencang Lepaskan saja mereka untuk berlalu Kedua orang anggota Sin Bengkau itu segera menarik kembali serangan senjatanya sambil mengirim sebuah totokan meughajar jalan darah kedua orang dari anak murid partai Kiem Tin Pei sehingga rubuh ke atas tanah Belum sempat ketiga orang Xiang Chu itu meninggalkan tempat tersebut, mendadak terdengarlah suara bentakan yang amat keras bergema datang Berhenti Dari sebelah kanan hutan dengan cepatnya berkelebat datang tiga orang lelaki berusia pertengahan yang salah satu di antara mereka berdandan sebagai seorang Toosu Lim Teo yang melihat munculnya Toosu tersebut segera merasakan wajah orang itu sangat dikenal olehnya Cuma saja entah dimanakah ia pernah berjumpa dengan orang itu, pikirnya Siapakah Toosu itu? Agaknya aku pernah mengenal mereka Hehehe dengan munculnya ketiga orang ini Semisalnya terjadi pertempuran kembali maka keadaannya tidak akan mengenaskan seperti tadi lagi Agaknya ketiga orang Xiang Chu dari perkumpulan Sin Beng Kau itu pun akan dapat melihat kepandaian silat mereka tidak lemah dari gerakan tubuhnya barusan Sebenarnya mereka bertiga ada maksud meninggalkan tempat itu Siapa sangka urusan sudah berubah sangat cepat ditambah pula gerakan dari ketiga orang itu jauh berada di luar dugaan mereka Bila mana saat ini harus membubarkan diri malah kemungkinan mendatangkan ketidakberuntungan baginya Oleh karena itu, ketiga orang Xiang Chu itu pun berdiri tak berkutik lagi Dengan cepatnya ketiga orang partai Kiem Tin Pei itu sudah tiba di hadapan mereka Tetapi sewaktu melihat wajah ketiga orang itu berkerudung mereka rada tertegun dibuatnya Mendadak terdengarlah salah satu di antara mereka menegur dengar suara yang keras Lelaki sejati tidak takut muncul dengan wajah yang sebenarnya Siapakah di antara kalian bertiga yang bernama Lim Teow Lim Teow yang saat ini sedang bersembunyi di atas dahan pohon Ketika mendadak mendengar orang itu menyebutkan namanya Dalam hati lantas berpikir Namaku Lim Teow sudah diketahui oleh semua orang yang ada di dalam dunia Kang Ou Ia bisa menyebut namaku pun bukan suatu peristiwa yang aneh HMM Kemungkinan sekali-kali ini orang-orang dari perkumpulan Sin Bengkau sudah ketemu batunya Siapa sangka ketiga orang siangcu dari perkumpulan Sin Bengkau itu cukup licik mendengar pertanyaan ini Mereka cuma tertawa tiada hentinya Mendadak di tengah suara bentakan yang amat keras Mereka bertiga bersama-sama melancarkan satu pukulan ke arah depan Tiga gulung hawap pukulan yang sangat dasyat dengan cepatnya menerjang ke arah dada pihak lawan Perubahan yang terjadi secara mendadak ini kontan saja membuat ketiga orang dari partai Kiem Tin Pei itu kalang kabut dan Gelagapan setengah mati Buru-buru mereka balas mengirim satu pukulan untuk menerima datangnya serangan tersebut Siapa sangka baru saja angin pukulan dari ketiga orang siangcu itu menyambar keluar mendadak Disusul pula melayangnya senjata rahasia bagaikan curahan hujan menyambar ke depan dengan sangat gencar Seketika itu juga ada dua orang di antara mereka yang menjerit kesakitan karena terhajar oleh senjata rahasia itu Sehingga mundur dua kaki jauhnya ke belakang dengan sempoyongan Melihat musuhnya berhasil dilukai oleh serangan bokongannya ketiga orang siangcu dari perkumpulan Sin Bengkau tersebut segera tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya Belum habis mereka tertawa, Lim Teo sudah melayang turun dari atas pohon dan di dalam sekejap mati ia sudah memerseni satu tamparan keras di wajah ketiga orang siangcu dari perkumpulan Sin Bengkau itu disusul satu totokan membuat mereka tak berkutik HMM Lim Teo adalah seorang lelaki sejati yang gagah perkasa, dia orang mana mau berkawan dengan kalian pencoleng-pencoleng tikus bentaknya nyaring Sambil berkata ia menyambar lepas kain penutup di atas wajah ketiga orang siangcu perkumpulan Sin Bengkau itu, kemudian tambahnya Kenalkah kau orang dengan ketiga orang ini? Bukankah mereka adalah kawan-kawan lama dari Ong ya? Teriak salah seorang anggota Kiem Tin Pei yang tidak terluka itu dengan perasaan terperanjat Terdengarlah Lim Teo tertawa dingin, tiada hentinya Apa kawan lama Ong ya mu? Terang-terangan kalau mereka bertiga adalah siangcu dari perkumpulan Sin Bengkau, bagaimana mungkin kau bisa katakan mereka adalah kawan senjata rahasia yang dilepaskan mereka adalah mengandung racun yang sangat ganas, maka cepatlah kalian geledah saku mereka mencari obat pemunah guna menolong kedua orang kawanmu itu Selesai berkata tanpa menggubris lagi orang itu Lim Teo lantas berkelebat menembusi hutan Dan selama dalam perjalanan selanjutnya beberapa kali ia selalu bertemu dengan gerombolan orang-orang partai Kiem Tin Pei tetapi berhubung larinya yang sangat cepat sekali maka tak seorang pun di antara mereka yang menemukan jejak pemuda ini Maka sejurus kemudian dengan sangat mudahnya ia berhasil tiba di pusat jantung pantai emas teranpa cepat diketahui oleh orang Kurang lebih seperminuman teh kemudian kembali ia sudah melewati dua buah hutan yang lebat Ketika kepalanya didongakan ke atas maka tampaklah di hadapannya saat ini sudah muncul sebuah bangunan besar yang mentereng megah dan mewah bermandikan cahaya lampu yang terang benderang Bentuk bangunan ini benar-benar luar biasa indahnya sehingga mirip sekali dengan istana Kaisar Lim Teo yang melihat akan keindahan banguan tersebut, tak terasa lagi dalam hati telah memuji tiada hentinya Wow suatu bangunan istana yang benar-benar mentereng dan megah, gumamnya Bila mana elooci yang masih belum puas dengan apa yang dipunyai saat ini Wah, nafsu serakahnya benar-benar patut dikutuk dan dimaki Maka dengan semangat berkobar-kobar dan dada dibusungkan ke depan pemuda itu kembali melanjutkan perjalanannya dengan langkah lebar menuju ke depan Pintu istana yang berwarna keemas-emasan itu kiranya pada saat ini terbuka lebar-lebar Sehingga dari pintu depan saja sudah dapat melihat pintu-pintu istana di dalamnya yang tersusun-susun dan rangkap-merangkap entah berapa banyaknya Dan di samping setiap pintu di dalam istana tersebut tampaklah beberapa orang lelaki kasar dengan senjata tersoren dipinggang berdiri dengan sikap yang gagah penuh berwibawa Di pintu yang paling depan tampaklah delapan orang lelaki kasar dengan berdiri tegak melakukan sikap penjagaan dan sikap mereka rada tegang penuh kewaspadaan Di dalam sekali pandangan saja Lim Teo sudah menduga bila orang-orang itu hanya memiliki ilmu silat pasaran saja Sehingga boleh dikata merupakan jagoan pasaran yang biasa-biasa saja Sudah tentu di dalam pandangan Lim Teo mereka ini tak ada harga sama sekali Lama sekali Lim Teo berdiri tegak termenung di depan istana itu Akhirnya dengan mengerahkan tenaga saktinya mendadak dia memperdengarkan suara tertawanya yang sangat nyering Lim Teo datang mengunjungi pantai emas ini untuk menyambangi si tua bangka si Chiang Harap kalian cepat-cepat memberi laporan Suara tertawa dari Lim Teo amat nyaring sehingga mengetarkan seluruh isi ruangan itu Ketika ditunggunya beberapa saat dari dalam ruangan istana itu masih belum juga kelihatan sedikit gerak ampun Dalam hati Lim Teo mulai merasa heki sehingga sekali lagi teriaknya Hei tua bangka si Chiang! Aku Lim Teo sudah melaporkan diri hendak bertemu muka dengan dirimu Tapi kau tidak juga mau keluar untuk menyambut kedatanganku Jangan salahkan aku segera akan masuk sendiri Sembari berkata dengan langkah lebar, ia segera berjalan masuk ke dalam ruangan Begitu melihat munculnya seorang pemuda yang hendak menerobos ke dalam istana Para pengawal yang ada di sekeliling tempat itu pada mencabut keluar pedangnya menghadang di depan pintu Terlihatlah Lim Teo hanya tersenyum, tanpa banyak bicara lagi telapak tangannya segera disodorkan ke depan Keempat orang pengawal itu tak mungkin bertahan diri lagi Mereka telah terdorong oleh angin pukulan tersebut sehingga pada mundur ke belakang dengan sempoyongan Lim Teo melanjutkan kembali langkahnya menuju ke arah ruangan istana tersebut Siapa sangka baru saja Lim Teo berjalan sepuluh tindak Suara genta di dalam ruangan itu sudah berbunyi bertalu-talu dan semakin lama semakin samar Sehingga sehingga seketika itu juga seluruh pandai pasir emas sudah digemparkan oleh bunyi genta Begitu suara genta dibunyikan, seluruh ruangan istana jadi terang-benderang disusul dengan munculnya bayangan manusia dari empat arah delapan penjuru bersama-sama meluruk ke tempat itu Lim Teo adalah seorang pemuda yang berkepandaian dan bernyali besar Maka ia sama sekali tidak dibuat jari oleh kejadian tersebut sebaliknya dengan langkah lebar kembali melanjutkan perjalanannya ke arah dalam Cuma saja pada saat ini hawa murninya sudah disalurkan mengelilingi seluruh tubuh Dan setiap langkah ia maju ke depan, di atas lantai pun tertera pula sebuah bekas telapak kaki yang sangat nyata Hei si tua bangka si Chi yang teriaknya keras Aku hendak memberitahu dulu kepadamu, jikalau dalam seratus langkah kau masih belum juga mau munculkan diri Maka jangan salahkan aku Lim Teo akan bertindak kurang ajar terhadap kalian Kembali selangkah demi selangkah ia melanjutkan perjalanannya ke depan Tetapi walaupun sudah mencapai delapan puluh langkah tidak nampak juga munculnya sesosok bayangan manusia pun yang menghalangi perjalanannya Dalam hati ia mulai merasa gugup, pikirnya Jikalau aku tidak kasih melihat sedikit kelihayan buat mereka lihat Tentu mereka akan anggap aku Lim Teo tidak berani bertindak Berpikir akan hal itu, diam-diam hawa murninya segera disalurkan mencapai tarap tujuh bagian Sehingga setiap langkahnya walaupun semakin lambat tetapi tentu akan meninggalkan sebuah retakan yang amat dalam sekali sepanjang satu depa Kepandaian silat yang demikian saktinya ini benar-benar membuat setiap orang yang melihat merasakan hatinya sangat terperanjat Dan boleh dikata pada saat itu sukar untuk mencari orang yang kedua Kini langkahnya sudah mencapai hitungan yang ke-98 Tinggal dua langkah lagi akan mencapai 100 langkah Mendadak dari sisi ruangan berkelebat datang empat orang pemuda berbaju hitam dengan mencekal pedang Lim Teo berhenti bentak mereka dengan suara yang amat gusar Sekali pandang Lim Teo sudah mengenal kembali bila mereka adalah panglima yang pernah dikalahkan olehnya sewaktu berada di rumah setan di daerah Ayuh Ching Tak terasa lagi ia tertawa tiada hentinya Heee, heee, kalian masih belum berhak untuk bergebrak melawan diriku Kenapa si tua bangka si Chiang tidak munculkan dirinya sendiri ejeknya Kembali kakinya maju ke depan sehingga langkahnya mencapai hitungan yang ke-99 Dan sekali lagi bentaknya Heee, tua bangka si Chiang, di dalam 100 langkah kini sudah berlalu 99 langkah Bila mana kau tidak berani munculkan dirinya, maka hal ini berarti pula kau mencari penyakit buat diri sendiri Sembari berkata kakinya diangkat siap-siap untuk melangkah ke depan Lim Teo mendadak terdengar suara sangat keras Apakah kau sudah tidak maui nyawa isterimu? Mendengar ancaman tersebut kontan saja Lim Teo menghentikan langkahnya dengan hati bergetar amat keras HMM, kau berani? Kau berani menganiaya dirinya teriaknya setengah kalap Bila mana dia ada sedikit cedera pun, HMM Heee, tua bangka si Chiang, terus terang aku beritahu kepadamu Pantai emasmu ini akan kubasni sampai habis Bila mana ada rumput atau akar yang ketinggalan pun jangan sebut nama Lim Teo lagi Perkataannya ini diucapkan dengan sangat tegas dan keras bagaikan baja Tapi langkah yang keseratus lama juga tidak dilangkahkan Kiranya ia takut juga bila mana dia berbuat demikian Maka si Au Heong Chiang cawakan bulatkan tekat membinasakan Li Xiao Le terlebih dulu Sekalipun akhirnya ia berhasil meratakan pantai emasnya ini Tapi kematian dari Li Xiao Wee bukanlah suatu perasaan yang enak untuk dirasakan Selagi ia merasa ragu-ragu itulah dari tengah ruangan istana kembali berkumandang datang suara ketawa yang amat keras Haaa, haaa, Lim Teo, mengapa kau tidak penuhi langkahmu yang keseratus? Kiranya kau pun bisa merasa juri terhadap diriku Lim Teo yang dieje dengan kata-kata tersebut Darah panas dalam dadanya bergolak amat keras tapi badannya masih tetap berdiri tegak di tempat semula Ketika itulah suara langkah manusia yang amat gaduh berkumandang datang dengan sangat ramainya Ketika pemuda itu menoleh ke belakang maka tampaklah jalan mundur baginya sudah tertutup oleh kepungan dari jago-jago partai Kiem Tin Pei Sedang dari sisi ruangan pun mulai bermunculan berpuluh jago yang sedang mengurung diri Lim Teo rapat-rapat Dari hadapannya si Aung Heong dengan membawa keempat orang anak muridnya serta seorang Tosu, seorang pengemis dan seorang Syu Chai berwajah putih munculkan dirinya Keempat orang pemuda berbaju hitam yang semula menghadang di hadapan Lim Teo pun pada saat ini bersama-sama mengundurkan dirinya ke sisi Aung Heong Diam-diam Lim Teo mulai menghitung situasi yang dihadapinya saat ini Para jago yang mengurung dirinya pada saat ini boleh dikata sudah mencapai 200 orang banyaknya Hal ini membuat dia mau tak mau harus berpikir Walaupun mereka berjumlah sangat banyak, kenapa aku harus menaruh rasa jari? Ketika itu si raja dari daerah Aung Hei, Chi Yang Chau pun berdiam diri tidak berbicara Hanya sepasang matanya dengan sangat tajam memperhatikan diri si pemuda tak berkedip Haa, haa, si tua bangka si Chi yang selama berpisaban apakah kau baik-baik saja tegur Lim Teo Sambil tersenyum dan dengan menggunakan kesempatan orang tak menduga ia telah maju 10 langkah ke depan Kenapa toh kau orang memandang diriku dengan begitu serius? Apakah kau tidak percaya kalau aku masih bisa hidup terus? HMM Lim Teo perkataanmu sedikit pun tidak salah, dengusi Aung Heiong Chi yang cao dengan sinis Kau tidak mati, Loh memang selalu tidak puas dan tidak terima kau sudah membinasakan puteriku Sehingga mengakibatkan istriku mati pula Dendam yang sedalam lautan ini bila mana tidak dituntut balas terhadap dirimu Kau suruh aku pergi mencari siapa? Bila mana Lim Teo tidak mendengar perkataan ini masih tidak mengapa Tapi kini sesudah mendengar romongan dari si orang tua itu Hatinya jadi teramat gusar Eeei Tua Bangka Si Chi yang aku dengar kau adalah seorang manusia yang gagah serta jujur dan selama ini berkedudukan sebagai seorang ketua partai Walaupun di dalam dunia kangung kau orang tidak punya nama baik tetapi nama jelek pun tak ada sehingga pada dua tahun yang lalu Sewaktu kau berhasil jatuh ke tanganku aku sudah melepaskan dirimu untuk melanjutkan hidup Tetapi jika kita bicarakan tentang soal ini dikarenakan gara-gara kedua orang puterimu hampir-hampir saja aku tersiksa mati Walaupun akhirnya ia mati di tanganku Tetapi hal ini pun disebabkan karena ia terlalu memandang enteng musuh Ketika itu di dalam hatiku sama sekali tiada maksud untuk membinasakan dirinya Karena ia sendiri yang memaksa maka terpaksa aku harus membela diri Sedangkan mengenai istrimu itu Dia mati di bawah injakan kerbauku karena dia hendak mencelakai aku Orang, ketika itu aku sudah mengunci tanganku Bagaimana hal ini bisa disalahkan pula ke atas badanku Tetapi bagaimanapun juga urusan ini terjadi dikarenakan ke orang potong au heong dengan gusar Hei tua bangka si Chiang, teriak Lim Teo yang benar-benar jadi sangat marah Sewaktu aku mengunci tangan dan mengundurkan diri dari dunia kangung Seingatku kau pun hadir di dalam kalangan Kau sendiri yang melanggar peraturan bulim dengan menggunakan kesempatan orang lain Sedang susah kau berbuat keonaran Ini hari aku minta keadilan dari dirimu Chiang Cao pun agaknya dibuat gelusar juga oleh sikap dari pemuda ini Itulah salahmu sendiri yang mencari gebuk Lalu soal ini hendakkah salahkan kepada siapa bentaknya pula Mendadak Lim Teo U tertawa terbahak-bahak, air mukanya berubah jadi sangat keren Tua bangka si Chiang Tidak ku sangka kau pun bisa mengucapkan kata-kata seperti ini Bentaknya keras, baik Kembalikan dulu Enci Ieku Kemudian aku hendak menantang dirimu untuk menentukan kepandaian siapa yang lebih jagoan di antara kita Kembalikan nyawa istriku dan putriku dulu kemudian loohu baru akan kembalikan Enci Ieku Teriak Chiang Cao pula dengan gusar Kalau tidak, HMM, lebih baik kau hanyutkan saja keinginanmu itu Enci Ieku akan aku orang sician anggap sebagai ganti dari putri serta istriku Mendengar perkataan itu saking gusarnya seluruh tubuh Lim Teo U menjadi gemetar keras Wajahnya berubah jadi merah padam Saking gemasnya kepingin sekali ia membinasakan orang itu Tetapi kini wajah Li Xiaowie masih berada dalam cengkeramannya Sehingga terpaksa ia harus menahan sabar Chiang Cao serunya sinis Kedatanganku kemari kali ini sudah sejak semula melihat keadaan kalian Partai Kiem Tin yang sangat berbahaya karena kepungan musuh Mengingat kau tidak pernah jahat Sebenarnya aku ada maksud hendak menolong kau Tidak disangka pikiranmu ternyata begini pecik Berbicara sampai di sini ia rada merandek sejenak Setelah menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu Sambungnya kembali dengan suara berat Chiang Cao Coba kau pikirlah dengan hati tenang Bila mana tiga hari kemudian kau tidak mau menyerahkan Nci Ie kepadaku HMM Seorang Lim Teo berarti seratus anggota Sin Beng kau Wajahnya saat ini sudah berubah sangat dingin bagaikan es Setelah berhenti lagi beberapa saat Tiba-tiba bentaknya keras Chiang Cao Kau dengarlah baik-baik Di dalam tiga hari kemudian aku akan datang lagi dengan membawa kawan Selesai berkata telapak tangannya Segera dihantamkan ke atas Matanya terbelalak dengan melongo Untuk beberapa saat lamanya suasana terasa amat hening dan sunyi Walaupun Chiang Cao sadar Derecahkan oleh suara ucapan dari si Siu Chai berwajah putih yang membuka mulut dengan alis dikerutkan rapat-rapat Ong, ya Tentunya kau sudah dibuat jari oleh kedasyatan dari Lim Teo si bangsa cilik itu Tetapi kau jangan khawatir terhadap dirinya Cuma sedikit kepandaian keledai malas seperti itu buat apa ditakuti? Perlahan-lahan Chiang Cao mengangguk Tetapi ia tidak mengambil komentar apa-apa Kembali suasana dilewatkan dengan keadaan yang amat sunyi, hening dan tenang Sejurus kemudian si orang tua itu berseru memberi pengumuman Di atas pantai sah kiem dan kini sudah tak ada urusan lagi Kalian boleh kembali ke posnya masing-masing untuk melakukan penjagaan Selesai berkata ia pun lantas mengundurkan diri dari tempat itu Tetapi baru saja berjalan beberapa langkah ia sudah berhenti kembali dan menoleh Murid-muridku, kalian ikutilah diriku serunya Para jago yang berkumpul di dalam ruangan itu pun sudah mulai bubaran Au Heong dengan membawa keempat murid kesayangannya kembali ke dalam istana Kita balik pada Lim TOU setelah menjebol dinding tembok meninggalkan istana Kiem Tinpei Sewaktu dilihatnya Kentongan keempat sudah tiba Ia lantas melakukan perjalanan lebih cepat ke arah barat Hatinya saat ini masih belum reda dari marahnya Jarak dengan terang tanah masih ada satu kentongan Pikirnya diam-diam Kenapa aku tidak menggunakan kesempatan ini untuk melakukan penyelidikan di sekeliling pantai Sah Kiem Tin ini Untuk melihat hal-hal yang kemungkinan sekali berada di luar dugaan Berpikir akan hal itu, pemuda itu segera mengerahkan ginkangunya berkelebat berputar di sekitar pantai Sah Kiem Tin Dengan kecepatan gerakannya laksana sambaran kilat itu tidak sampai seperti tanak nasi Kemudian ia sudah hampir mengelilingi seluruh pulau tersebut dengan tanpa menemukan suatu apapun Teringat tempat di sana tidak leluasa untuk digurakan sebagai tempat persembunyian Maka dalam hati lantas ada maksud hendak kembali ke kota Ping Chuan Demikianlah dengan mengerahkan ilmu ginkangnya yang sempurna Ia berjalan di atas kayu yang dilayangkan di atas permukaan air Tidak sampai beberapa waktu ia sudah tiba di rumah penginapan kota Ping Chuan Pemuda tersebut langsung kembali ke kamarnya dan mengetuk pintu perlahan-lahan Siapa tanya Giyok Jie dari balik kamar? Aku sudah kembali serulim TOU kalem Pintu kamar dengan perlahan dibukanya Kecuali Giyok Jie yang berdiri di tepi pintu di belakang sebuah meja Secara tiba-tiba lim TOU menemukan pula seorang darah berbaju hitam yang duduk membelakangi pintu Tak terasa lagi pemuda ini jadi melengak dengan perasaan kebingungan ia memandang ke arah Giyok Jie Agaknya Giyok Jie pun mengerti apa yang sedang diragukan olehnya Tampaklah gadis cilik itu tersenyum Coba kau terkasi apakah orang itu serunya? Kiranya lim TOU agak merasa tidak percaya terhadap apa yang dilihat di hadapannya sehingga lama sekali ia berpikir Apakah Hang Susok sudah datang jawabnya kemudian? Giyok Jie menggeleng Lim TOU merasa, semakin tidak paham lagi Akhirnya saking tidak kesabaran lagi tubuhnya segera maju dua langkah dan hendak mencekal pundak darah berbaju hitam itu Pada saat yang bersamaan darah berbaju hitam itu pun secara mendadak menoles sambil berseru Adik Lim Lim TOU yang melihat jelas gadis tersebut ternyata POU Jien Chui lah adanya Semula rada tertegun akhirnya ia berteriak-teriak kegirangan Enci Jien Chui sapanya pula Seketika itu juga ia sudah melupakan segalanya Tubuhnya menubruk maju ke depan memeluk pinggangnya kencang-kencang kemudian sambil tertawa teriaknya Oh Enci Jien Chui sejak kapan kau datang kemari? Kau betul-betul membuat adik liemu merasa rindu setengah mati Tetapi sebentar kemudian ia sudah mengucurkan air matu dengan amat deras Enci Jien Chui teriaknya kembali Selama ini kau sudah pergi kemana saja? Beritahulah padaku, cepat beritahu kepadaku POU Jien Chui sembari meronta dari rangkulan Lim Teo Air matanya mengucur keluar semakin deras Sehingga tak sepatah katapun yang dapat diucapkan keluar Lim Teo yang melihat sikapnya tersebut Secara mendadak sudah teringat akan sesuatu Enci Jien Chui ujarnya dengan sedih Tahukah kau tiamu? Belum habis perkataan itu diucapkan Air muka POU Jien Chui secara mendadak telah berubah menjadi pucat bagaikan mayat Lim Teo Peristiwa yang sudah lalu tidak usah kita ungkap kembali Bentaknya sambil mengusap kering air matanya Tahukah kau apa maksudku malam ini datang kemari? Tiba-tiba ia teringat kembali akan perkataan dari Toan Boksi Tempoh hari sekarang ia baru paham si perempuan tunggal Tau Hang Yang dimaksudkan olehnya itu sebenarnya bukan lain adalah Enci Jien Chui-nya Maka bersamaan itu pula ia teringat kembali dengan darah berbaju hitam yang dijumpainya di dalam lembah berkabut Tak terasa lagi hatinya rada terperanjat Enci Jien Chui Lalu kaukah yang menolong nyawaku sewaktu berada di lembah berkabut perlahan POU Jien Chui mengangguk Tetapi sebentar kemudian ia sudah menggeleng kembali Orang itu memang aku tetapi orang yang menolong nyawamu bukan aku melainkan suhumu Kalau begitu aku pun tahu bila kedatangan Enci Jien Chui saat ini tentunya hendak memberitahukan soal yang menyangkut Enci Ie Sekarang dia ada di mana serulim TOU dengan perasaan yang sangat cemas Cepatlah bawa aku Kesana Aku mau menolong dirinya lolos dari ancaman bahaya Lama sekali POU Jien Chui termenung Akhirnya ia berkata dengan suara yang lirih Siau Hei Yong, Chiang Chau mengurungnya di dalam sebuah ruangan rahasia di bawah tanah Setiap hari ia mengirim toa kuncunya Chiang Beng Hu untuk menghibur dan menasehati dirinya Kalau dia tidak bermaksud jahat terhadap adik Ie Oh Enci Jien Chui jadi kau tahu bila dia dikurung dalam kamar rahasia yang mana serulim TOU kembali sehabis mendengar perkataan tersebut Bagaimana kalau besok malam kita pergi menolong dirinya? Oh ya Sudah setahun lamanya, Enci Ie tentu telah menderita siksaan yang amat besar Hei, kesemuanya ini akulah yang berdosa Akulah yang bikin gara-gara Adik Lim, apa yang kau lakukan selama berada di pantai sah kiem dan dapat aku lihat dengan sangat nyata Lama sekali POU Jien Chui baru berkata kembali sambil mengangguk Dengan adanya kejadian itu kemungkinan sekali urusan akan memperoleh perubahan yang amat besar Kau sudah melihat bukan si Siu Yuchai berwajah putih yang berada di sisi Chiang Chau itu? Benar, aku sudah melihat dirinya Wajah orang itu amat sadis dan penuh mengandung hawa iblis Aku rasa dia bukan seorang manusia baik-baik Bukankah begitu? Ketika itu cuaca sudah mulai terang tanah Mendadak POU Jien Chui bangun berdiri Hari sudah mulai terang tanah, aku harus cepat-cepat pergi dari sini, katanya Aku takut ini hari ada kemungkinan Enci Iemu bakal memperoleh suatu perubahan, aku harus melindungi dirinya, malam ini aku menunggu kau di depan pantai sah kiem dan Selesai berkata ia lantas berjalan menuju ke pintu keluar Enci Jien Chui, sebetulnya kau bersembunyi di mana? Mendadak Lim Teo mengajukan pertanyaannya POU Jien Chui tersenyum Malam nanti kau akan tahu sendiri, sekarang aku harus buru-buru melakukan perjalanan, serunya Kakinya tanpa berhenti lagi segera melesat ke atas wuungan rumah kemudian lenyap di balik remang-remangnya cuaca di pagi hari buta itu Lim Teo pun ikut meloncat naik ke atas atap, siapa sangka bayangan dari darah berbaju hitam itu sudah lenyap tak berbekas, hal ini membuat hatinya keheranan Ilmu meringankan tubuh dari Enci Jien Chui bagaimana mungkin bisa demikian sempurnanya? Apakah mungkin sejak perpisahan ia sudah memperoleh pelajaran tambahan dari seorang jagoan yang berkepandaian tinggi gumamnya seorang diri? Ketika ia menoleh, maka tampaklah tiga ekor burung elangnya sedang berdiri berjajar di atas atap rumah Ketika itu ia sudah mendapatkan berita tentang Lis Yowie dengan begitu semangatnya pun tambah berkobar-kobar Tangannya lantas digapai memanggil ketiga ekor burung elang itu untuk hinggap di atas pundaknya Sambil mengelus dan membelai bulu burung tersebut tampaklah Lim Teo tersenyum Beberapa saat ini kalian tiga ekor burung harus berjaga terus di sisi Giyok Jie sehingga tak dapat terbang jauh Malam ini aku akan membawa kalian untuk pergi berjalan-jalan, serunya perlahan Setelah itu pemuda tersebut baru kembali ke dalam kamarnya untuk bersemedi hingga satu jam lamanya Ketika dilihatnya Giyok Jie berdiam seorang diri di dalam kamar dengan wajah begitu murung, hatinya jadi tidak tega Setelah berpikir sebentar, ujarnya Giyok Jie, ayo jalan Selama beberapa hari ini kita selalu murung hati terus Bagaimana KJAA kita berjalan-jalan ke dalam kota? Bagus sekali teriak Giyok Jie kegirangan Tubuhnya segera meloncat bangun dari tempat duduknya Kita mau bermain kemana? Sesukamu, kau ingin pergi kemana kita pergi bermain ke sana? Demikianlah akhirnya kedua orang itu sambil bergan dengan tangan penuh mesra Bagaikan saudara sendiri berpesiar ke seluruh pelosok kota Pengtesuan Giyok Jie yang selama ini murung terus saat ini sudah pulih kembali kelincahannya Selama berpesiar ia banyak bicara dan banyak ketawa Ketika di tengah perjalanan, untuk pertama kalinya mendadak Giyok Jie berseru Paman Lim Setelah Nci Iai tertolong dari tangan musuh, kau punya rencana hendak mengaturnya kemana? Apakah kau hendak mengajak dirinya untuk melakukan perjalanan bersama-sama? Lim Teo yang mendengar dirinya disebut Paman Saking girangnya ia tak dapat membendung suara ketawanya Ia sudah tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya Haha, haaa, hal ini sudah tentu sahutnya Cuma saja ia adalah istriku Bagaimana mungkin kau memanggil dirinya dengan sebutan Nci sedang memanggil aku dengan sebutan Paman? Air muka Giyok Jie kontan dibuat menjadi merah padam saking jengahnya Lalu aku harus memanggil dirimu dengan sebutan apa? Apakah harus memanggil dirimu dengan sebutan Ciehu? Soal itu sih tidak perlu Lebih baik kau panggil aku dengan sebutan Toako saja Kata Lim Teo sambil membelai rambutnya dengan penuh rasa kasih sayang Giyok Jie rada merandek sejenak Akhirnya ia menyapa dengan suara yang syahdu Toako Lim Teo segera tertawa terbahak-bahak Saat itulah mendadak si Seixian Hang Toan Bok Si salah seorang dari keempat orang murid kesayangan Ong Hei Ong Dengan wajah penuh senyuman berjalan menghampiri mereka berdua Melihat kejadian itu Lim Teo segera mengerutkan alis Ia menarik tangan Giyok Jie kemudian tanpa menoleh lagi berlalu dari sana Agaknya dia tidak ingin berjumpa dengan orang itu Siapa tahu sewaktu Seixian Hang berjalan lewat dari sisi pemuda itu mendadak ia berbisik dengan suara amat lirih Harap Tai Hiap suka berjalan ke arah selatan beberapa li Di tempat itu ada orang yang sedang menantikan kedatangan Tai Hiap untuk merundingkan suatu urusan yang serius Lim Teo dapat mendengar perkataan tersebut dengan amat jelas sekali Tetapi sewaktu kepalanya menoleh ke arah mana sana tampaklah Toan Boksi sudah berjalan lewat dari sisi tubuhnya Jika ditinjau dari sikap serta laganya mirip sekali dengan seseorang yang tak pernah terjadi sesuatu apapun Dalam hati Lim Teo mengerti, tentunya ada sesuatu peristiwa yang sudah terjadi Melihat pula sewaktu ia Mengucapkan kata-kata tersebut sama sekali tidak mengandung maksud jahat Tubuhnya pulantas berjalan menuju ke depan Belum beberapa langkah ia berlalu Dari hadapannya kembali muncul dua orang lelaki kasar yang berjalan mendekat sikap Kedua orang itu sangar mencurigakan Sambil berbisik-bisik seperti sedang merundingkan sesuatu Matanya tiada henti berputar-putar keempat penjuru Saat ini Lim Teo sudah bukan seorang jagoan yang baru saja terjun ke dalam dunia kangong Bertemu dengan orang-orang pantai pun sudah tidak sedikit jumlahnya Sekali pandang ia merasa bila kedua orang itu tentu bukannya manusia baik-baik Menanti kedua orang itu sudah lewat dari samping Lim Teo Si Seisian Hang yang berada di belakangnya segera berbelok ke sebuah jalan di samping tempat itu Giyok Jie kita menuju ke selatan Seru Lim Teo cepat Coba kita lihat siapakah orang yang sedang menunggu kedatangan kita itu Sungguh misterius sekali Mereka pun lantas berbelok ke sebelah selatan dan tak lama kemudian sudah berjalan keluar dari daerah ramai di dalam kota pengcuan tersebut Giyok Jie coba kau pergilah ke sana sebentar untuk periksa siapakah orang yang sedang menantikan kedatanganku itu Perintah Seng Pemuda tersebut kepada gadis ciliknya itu Giyok Jie mengiakan lalu dengan cepat sudah berkelebat ke depan Tidak lama kemudian ia telah berlari kembali sambil tersenyum serunya kepada Lim Teo Tau aku Coba kau terka itu siapakah orang itu Perlahan-lahan Lim Teo menggeleng dan tidak mengerti Seorang nona yang amat cantik sekali Atau seru Lim Teo agak tertahan, dalam hati ia merasa semakin curiga lagi Giyok Jie, apakah kau sudah bercakap-cakap dengan dirinya? Bagaimanakah bentuk wajahnya? Ia duduk di bawah sebuah pohon di pinggiran hutan, bajunya berwarna merah menyolok Tapi aku cuma melihat dari tempat kejauhan saja kemudian balik kemari untuk memberi laporan kepadamu Diam-diam Lim Teo mulai berpikir, selama ini aku cuma bertemu dengan dua orang darah berbaju merah Yang seorang adalah Xiao Giyok Ching putri kesayangan dari Etiap Chinjin dari Hang Sanpei yang berdiam di lembah mati hidup Dan yang lain adalah Chiang Benging, Toa Kuncu dari Xiao Heiong Kecuali mereka berdua, tak ada orang yang dikenal, terang orang itu adalah Chiang Benging adanya Beberapa ali dengan cepatnya sudah dilalui, dihadapan mereka ternyata benar-benar terbentang sebuah hutan Itu di sana seru Giyok Jie sambil menuding ke arah depan Lim Teo lantas mengalihkan pandangannya ke depan, tetapi dimanakah bayangan manusia yang dimaksudkan? Akaha, sungguh aneh sekali, teriak Giyok Jie keheranan Terang-terangan aku tadi melihat dia orang duduk di bawah pohon, kenapa hanya di dalam sekejap saja sudah pergi? Lim Teo utar senyum dan sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa-apa Dia sendiri yang mengajak kita untuk bertemu, sudah tentu dirinya ada di sekitar tempat ini pula, katanya Kembali mereka berdua melanjutkan perjalanannya ke tepi hutan itu, tetapi bayangan manusia masih tetap tak nampak Wah, sungguh aneh sekali, sungguh aneh sekali seru Giyok Jie berulang kali Bagaimana kalau kita melakukan pemeriksaan di dalam hutan? Pertemuan ini adalah mereka yang undang, buat apa kita balik pergi mencari dirinya serulim Teo U dengan suara yang amat tawar Lebih baik kita duduk di sini menanti saja, bila mana ia sungguh-sungguh ada maksud hendak bertemu sudah tentu tiada alasan baginya untuk menis minyai Baru saja perkataan dari Lim Teo U selesai diucapkan, mendadak terdengar suara yang merdu syahdu dari seorang gadis yang sedang bersenandung Hujan malam melanda dras menutupi bintang di langit Loteng empang sunyi senyap kosong melompong Sepasang burung hang terbang ke sana kemari tiada tujuan Titik Titik Hati risau selalu tak pernah paham Mendadak Lim Teo U teringat kembali sewaktu beberapa tahun yang lalu ketika si perempuan tunggal tau hang menyamar sebagai siluman di rumah setan daerah Tau Ching ia pun pernah bersenandungkan syair ini Ketika itu Li Xiaowiei, si gadis cantik pengengon kambing serta Chiang Benging, si Toa Kuncu dari Au Heong pun hadir di sana semua Kini ia bersenandung syair tersebut, hal ini sudah tentu hendak menunjukkan bila dia Chiang Benging adanya Berpikir akan hal ini tak terasa lagi Lim Teo U sudah tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya Toa Kuncu sudah datang menanti, aku Lim Teo U merasa sangat kagum sekali Bila mana ada urusan kau orang silahkan untuk bicara secara langsung Aku orang si Lim tentu akan pentang pelinga lebar-lebar untuk mendengarkannya Baru saja perkataan dari Lim Teo U selesai diucapkan Dari atas sebuah dahan tau-tau melayang turun seorang darah berbaju merah yang bukan lain Chiang Benging adanya Lim Teo U, kau jangan merasa bangga dulu Ayo ikut aku bentaknya Lim Teo U yang dibentak jadi melengak Kuncu hendak membawa aku pergi kemana? Tolong dijelaskan sejenak serunya Suruh kau ikut aku pergi, ikuti saja terus Buat apa banyak bicara bentak Chiang Benging kembali sambil melirik sekejap ke arah pemuda itu Lim Teo U segera menjulurkan lidahnya sambil melirik sekejap ke arah Giyok Jie Toa Kuncu sudah marah, mari kita ikuti saja serunya setengah berbisik Demikianlah mereka berdua lantas mengikuti diri Chiang Benging berjalan melintasi hutan melalui jalan gunung yang amat sunyi Diam-diam Lim Teo U mulai mengawasi keadaan di sekelilingnya Sewaktu dilihatnya tempat itu semakin lama semakin curam dan semakin berbahaya dalam hatinya lantas berpikir Apakah mereka sudah mempersiapkan jebakan untuk memancing kedatanganku? Berpikir akan hal ini, dalam hati ia malah merasa kegelian Karena bila benar-benar demikian adanya maka ia merasa kasihan pada mereka-mereka itu yang terlalu tolol Tidak lama kemudian sampailah mereka di sebuah lembah gunung yang cukup luas Di kaki gunung sebelah kiri muncullah tembok-tembok berwarna merah yang amat luas Kelihatannya bangunan tersebut merupakan sebuah kuil Melihat Chiang Benging hendak membawa dirinya ke dalam kuil tersebut, Lim Teo U baru mulai merasa ragu-ragu Eeei, sebenarnya kau memancing Cai Hei mendatangi kuil itu ada urusan apa tanyanya cepat Air muka Chiang Benging berubah sangat tawar sekali, ia melirik sekejap ke arah Lim Teo U Orang lain berkata bila kepandaian silatmu tiada tandingannya di kolom pelangit pada saat ini Manusianya pun merupakan seorang enghiong yang bernyali, apakah ini hari kau mulai merasa jari? Lim Teo U mengerti bila gadis tersebut ada maksud hendak memanasi hatinya, karenanya ia malah tertawa-tawar Kuncu terlalu memuji, gelar jagoan nomor wahid di kolom langit, Cai Hei tidak berani menerimanya Sembari memberikan jawabannya Lim Teo U sama sekali tidak menghentikan gerakan kakinya Ia mengikuti terus dari belakang Chiang Benging berjalan menuju ke dalam kuil itu Tidak lama kemudian sampailah mereka di depan kuil yang tidak begitu besar, tetapi masih utuh dan mendereng Pintu besar dari kuil tersebut setengah tertutup, Chiang Benging lantas mendorong pintu dan berjalan masuk Lim Teo U tidak ingin memperlihatkan kelemahannya, sambil menggandeng Giok Jie Iap pun segera mengikuti terus dari belakangnya Giok Jie bisik Lim Teo U dengan suara perlahan, bila mana sebentar lagi akan terjadi suatu perubahan Maka kau ikuti saja diriku terus, jangan sekali-kali kau meninggalkan tempat ini sesuka hatimu, mengerti? Giok Jie mengangguk, tetapi mulutnya tetap membungkam Setelah melewati ruangan tengah, Chiang Benging langsung menuju ke ruangan belakang Ketika inilah Lim Teo U baru merasa hatinya sangat heran, tetapi ia berusaha keras untuk bersabar dan mengikuti dirinya dengan jarak beberapa kaki di belakang tubuhnya Sesudah melewati ruangan tengah, mendadak Chiang Benging berkelebat ke depan sambil berseru Lapor, ayah, si Auli sudah membawa Lim Teo U datang kemari Lim Teo U yang mendengar perkataan tersebut diam-diam merasa amat terkejut, pikirnya Apakah mungkin Ong Heong pun berada di sini sebenarnya sudah terjadi peristiwa apa? Ketika ia mendongakan kepalanya kembali, maka tampaklah di tengah-tengah ruangan belakang duduklah Ong Heong, Chiang Chao dengan sikap yang amat keren Saat ini ia sudah melepaskan jubahnya yang bersulaman naga berwarna emas dan cuma memakai jubah hijau biasa Di kedua belah sisinya berdirilah ketiga orang anak murid kesayangannya Di antara mereka cuma si Siang Hang Toan Bok si seorang yang tidak nampak, di samping itu tidak terdapat pula orang luar lainnya Melihat munculnya Lim Teo U mendadak O Heong bangun berdiri dan melangkah maju sambil mencekal tangan pemuda itu erat-erat, sikapnya ternyata sangat berbeda dengan keadaan pada hari-hari biasanya Perkataan dari Tai Hiap kemarin malam benar-benar telah menyadarkan lolap dari impian, katanya Oleh karena itu, sengaja ini hari aku mengundang kedatangan dari Tai Hiap Selama ini si Ao Heong Chiang Cai selalu bersikap sombong dan tinggi hati, belum pernah dia orang memperlihatkan sikapnya yang begitu menghormat terhadap orang lain Sudah tentu hal ini merupakan suatu peristiwa yang sangat luar biasa sekali Dengan pandangan yang tajam dari Lim Teo U sekalipun ia berhasil melihatnya bila sikapnya ini kurang leluasa, tapi sangat jujur dan bersungguh-sungguh Karenanya ia pun membalas dengan beberapa kata yang merendah Beberapa saat kemudian pemuda itu baru berkata lagi Kalau begitu kau sudah tidak ingin mencari urusan lagi soal puterimu serta isterimu bukan? Tapi kenapa Anci Ieku tidak kelihatan bersama-sama kalian? Bagaimanapun Lim Teo U adalah seorang cerdik, walaupun ia melihat si Ao Heong agaknya mempunyai maksud untuk berkawan Tetapi sebelum melihat munculnya Li Xiaowie di tempat itu pula hatinya masih menaruh curiga Oleh karena itu ia lantas mengajukan pertanyaan tersebut Mendengar pertanyaan itu, Ao Heong segera mengerutkan alisnya rapat-rapat Perkataan ini tak dapat kita bicarakan secara demkian Jangan kata terhadap kematian dari istri dan puteriku Lo Olap tidak menaruh rasa dendam Sekalipun aku mengakui perkataan tersebut tidak lebih Perkataan itu pun merupakan perkataan yang bohong Selama ini istrimu mendapatkan perjalanan yang baik dari Lo Olap Dan tidak pernah menerima hinaan maupun aniaya macam apapun Harap Tai Hiap suka berlega hati Belum habis Ao Heong menyelesaikan kata-katanya Mendadak Lim Teo kembali menyela Kalau memangnya kau tidak bisa menyelesaikannya begitu saja Atas sakit hati kematian istri dan puterimu Lalu tidak Ingin melepaskan Nci Ieku pula Apa maksudmu memanggil aku datang kemari? Si Ao Heong Chiang Chow tersenyum Seperti apa yang pernah Tai Hiap katakan Partai Kiem Tin Pei kami sedang menemui bencana karena serangan dari luar Selama ini perkumpulan Sin Bengkau selalu mengincar daerah sekitar tempat ini Tidak ada mau lepasnya Bahkan kemarin malam ada empat orang Siang Chu yang datang ke pantai Sah Kiem dan kami untuk membokong Sehingga orang-orang itu berhasil kami bekuk Tetapi saat ini pengaruh dari perkumpulan Sin Bengkau sudah tersebar hampir meliputi seluruh daerah Tionggoan Baik cabang di daerah utara maupun cabang di daerah selatan sudah pada menggemparkan setiap orang Lolap rasa daerah ini pun cepat atau lambat akan mereka kuasa juga Karena itu Lolap ada maksud hendak mengajak Tai Hiap untuk bekerja sama dan saling bertukar syarat Baru saja Au Heong berbicara sampai di situ Lim Teo sudah mengerti apakah maksud hatinya sehingga tak terasa lagi ia tertawa terbahak-bahak Haaa, haaa, hei kakek tua Si Chiang Di antara kita boleh dikata bukan hanya pernah berjumpa sekali saja Ataupun baru kenal tetapi tidak kusangka kau mempunyai tindakan yang begini cerdiknya Baiklah, apa syaratmu? Au Heong yang mendengar Lim Teo suka mengawalkan permintaannya dengan cepat Wajahnya pun segera terlintas suatu perasaan yang amat girang Lindungi daerah kami dari gangguan perkumpulan Sin Bengkau Kami segera mengembalikan istrimu bersamaan itu pula hutang-hutang lama kita anggap saja selesai Baik, kita tentukan begitu saja Ketika itulah dari luar kuil mendadak berkelebat datang sesosok bayangan manusia yang berdandan seorang dayang Chun Siang, ada urusan apa kau datang kemari bentak Au Heong dengan cepat sewaktu melihat munculnya dayang itu Sebaliknya Lim Teo yang melihat orang itu dalam hatinya merasa kaget sekali sehingga tak terasa lagi sudah berseru Enci Jin Cui Kiranya orang ini adalah Pou Jin Cui Selama ini ia menyaru sebagai dayang untuk melindungi Lilia Wies secara diam-diam Maka selama setahun ini Lixian Wies tidak memperoleh gangguan apapun Agaknya saat ini gadis tersebut tak mau rahasianya bocor, buru-buru teriaknya keras Orang-orang dari perkumpulan Sin Bengkau sudah berkumpul di tepi pantai Sah Kiem Den dan mempunyai rencana hendak menculik Enci Ie Lim Teo, kau tidak cepat-cepat pergi ke sana?